. Sebanyak 29 kasus penyalahgunaan narkoba berhasil diungkap Satuan Reserse Narkoba Polres Sukabumi Kota dalam kurun waktu 3 bulan terakhir. Dari 29 kasus tersebut, polisi berhasil mengamankan 37 terduga pelaku berikut barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 251,98 gram, 2819,72 gram ganja kering, 185 butir psikotropika dan 4193 butir obat keras terbatas. Kabak Ops Polres Sukabumi Kota, Kompol Tahir Muhyiddin menerangkan, ke-29 kasus penyalahgunaan narkoba tersebut terjadi di beberapa kecamatan di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota, di antaranya, wilayah kecamatan Gunung Guru, Gunung Puyuh, Cikole, Sukabumi, Sukaraja, Cibiuroum, Warudoyong, Baros, Lembur Situ, Cisaat dan Kebonpedes. Ada pun modus untuk mengedarkan barang haram itu mulai dari sistem transfer, tempel dan komunikasi melalui telpon seluler. Semuanya adalah pemain baru dan untuk barang buktinya dipasok dari berbagai daerah seperti Jakarta, Bandung maupun dari wilayah hukum Polres Sukabumi Kota. Dari Sukabumi Jawa Barat, tim Liputan melaporkan. Terima kasih.